Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit Jokowi Undercover 1 Saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu Kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data Kayak gitu ada semacam harusnya bedah buku Ngundang saya Saudara ahli mengatakan itu kalau saya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas Sebentar, sebentar, sebentar Pak Terdakwa tenang dulu nanti ada berkirirannya Ternyata tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan Sebentar, sebentar, sebentar Gini aja mungkin bisa dipersingkat Pak Jokowi Itu the point aja bisa dipersingkat Tidak ada verifikasi data, pembanding data Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada meskipun kami Meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara Hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat Saya juga mencurigai kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak Tidak bisa berpikir konseptual Kenapa saya curigai Jawab pertanyaan tadi ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi Jawaban Saudara gimana? Saudara menjelaskan pertanyaan kami Ini dungu juga nih jaksa ini Ini saya akan menanyakan tentang Ini karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan Ada itu kita berbicara logika saja Saudara Alip Bisa kita katakan bahwa saudara ini pakar logika Kita harus berbicara itu logik Ini saya melihatnya begini Tidak Kita flashback aja ke belakang Kayak gitu bahwa Kalau ditanyakan yang di mana pernah satu kembali menanyakan Ini sebenarnya yang Dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa Sebenarnya di luar konteks itu Kami tidak akan melihat sebagai mensrea atau mungkin motivasi Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya Terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugik Nur Itu selalu rata-rata dalam podcastnya Termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini Adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Karena yang diangkat itu Sekarang kalau saya tanyakan Kepada Pak Bambang Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, Kuliah Tidak pernah kenal Dengan namanya Pak Jokowi Tapi dalam Sebentar Sebentar Gak usah dikomendasi dulu Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 Maupun Jokowi Undercover 2 Yang katanya belum terbit Jokowi Undercover 1 Saudara ahli tahu Bahwa gara-gara Membuat buku itu Yang saya tahu Kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data Kayak gitu Ada semacam harusnya bedah buku Ngundang misalnya saudara ahli mengatakan Itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar Atau mungkin di universitas Sebentar 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 Pak Terdakwa tenang dulu Nanti ada Ternyata Ternyata Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan Sebentar Sebentar Gini aja Mungkin bisa dipersingkat Pak Jokowi Itu the point Bisa dipersingkat Tidak ada verifikasi data Pembanding data Kami hadirkan kepala sekolah Dengan data-data yang ada Meskipun kami Meskipun kami ini hanya Dalam berkas perkara Hanya ijazah Itu fotokopi Tapi terlegalisir Oleh yang membuat Dalam hal ini Sekolah Sebentar Saudara terdakwa bisa tenang tidak Itu Kalau saudara tidak bisa tenang Saya suruh keluar nanti Kalau dibandingkan kami Belum saling membandingkan Karena ada studi kompatif Atau mungkin pembuktian Saling membanding dalam Apa Pemeriksaan terdakwa nanti Kami mempunyai bukti Autentik Dalam artinya Meskipun fotokopi Tapi terlegalisir Dikeluarkan Oke sebentar Gini aja Sebentar sekali lagi Saudara nanti saya Saya suruh keluar nanti Kami belum tahu Dari pihak Pak Bekembang ini Pasunya di mana Ya Apakah dia punya fotokopi Seperti kami Yang terlegalisir Kita tidak tahu Pertanyaannya coba Jaksa Apakah itu Terus kemudian Yang viral kemarin Bahwa Sebelum kepersidangan hari ini Ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi Saudara terdakwa itu Dalam Konten Youtubenya bilang Tembak kepala saya Ya kan Ijasa SD SMP SMA Pak Jokowi Itu palsu Karena Nyuri Ijasanya Pak Joko Wahyudi Sementara Joko Wahyudi Kami hadirkan Dan ijasanya tidak hilang Sebentar Sebentar Sekali lagi Saudara bisa tenang gak Itu kebohongan Tolong terdakwa tenang Atau itu suatu bentuk Kedungguan Oke Pertanyaan Pertanyaan Saya tanyakan tadi Apakah itu Suatu bentuk kebohongan Kedungguan Karena tadi Ahli juga Mau menyampaikan Beberapa kali Perkataan Kedungguan Dan kebodohan Logik Terus itu Dunggu Yang disampaikan Pak Jaksa Tadi itu Fakta selama persidangan Tidakkan Pak Joko Wahyudi Yang dituduh Ijasanya semuanya Hilang dicuri oleh Pak Jokowi Tapi dihadirkan Ijasanya tidak hilang Ijasanya Oke nanti ada giliran Saudara terdakwa Gimana pendapat saudara Gimana pendapat saudara Pendapatnya Ahli ini hanya berpendapat Monggo Pendapat saja Sekali lagi Saya ingatkan disini Meskipun ahli ini Ahli filsafat Tetap sifatnya Netrak hanya memberikan pendapat Soal pendapat ahli Sebentar sebentar Gak bisa Sebentar bisa Bisa Sekali lagi Sekali lagi Saya ingatkan Kalau saudara Berteriak-teriak terus Saya suruh Dikeluarkan dari sidang Oke Gimana pendapatan Sebentar Ahli tadi sudah mencerna Apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Silahkan Pendapat yang kita minta Pendapat ahli itu berpendapat Untuk meyakinkan kami Majelis Hakim Jadi Sekali lagi Kami ingatkan disini Kami bersidang itu Sesuai ketentuan Kuhab Ada ketentuannya Kami juga bertanggung jawab Terhadap undang-undang Juga bertanggung jawab Terhadap tuannya Maesah Jadi nanti Saya pikir di sidang ini Jangan lagi ada Saling menuduh Misalnya Penasihat Tukum Menuduh Jaksa Begini Jaksa menuduh Penasihat Tidak usah saling menuduh Kita silahkan Saling membuktikan ya Nanti dari beberapa Ah saksi dan ahli Yang dihadirkan Kami akan menilai Mudah-mudahan Kami diberikan Pencerahan lah Silahkan Ahli Silahkan Berpendapat ya Pendapat Tadi kan pendapat dari Sisi pertanyaan Pernasihat Tukum Sekarang pendapat dari sisi Fakta yang disampaikan oleh Jaksa Bagaimana menurut ahli Mengenai kedunguan Yang terbodohan tadi Di awal Saya terangkan bahwa Hoax itu bukan kejahatan Karena dia punya fungsi Untuk memancing opini publik Terutama di negara-negara Yang tersumbat Kanal-kenal informasi Kita bikin hoax aja Lain kalau negara ini terbuka Nggak ada orang yang bikin hoax Jadi dibalik Kenapa hoax muncul Karena informasinya Tertutup Itu soalnya Yang ada di udang-udang Itu urusan saudara itu Jadi Satu poin Yang kedua Kasus ini dari awal Kasus politik Bukan Karena yang di persoalan Toko politik namanya Joko Widodo Yang adalah presiden Kalau Joko Widodo Yang saya temuin tadi Di sekolah 26 Yang ada soal Justru karena tadi Prinsip noblesh oblinis Maka Seluruh mata itu Mesti diarahkan Dengan kecurigaan penuh Pada Jokowi Itu dasarnya Standar berfikirnya begitu Anda tidak hadapi Seorang warga negara Terhadap warga negara Yang lain Enggak Terhadap Kedudukan noblesh oblinis Dari presiden Artinya kita ingin Presiden itu Can do no wrong Nggak boleh salah presiden itu Nggak boleh ada cacat Karena itu kita bersihkan Termasuk kecurigaan Kenapa Saya juga mencurigai Kenapa seseorang Yang lulus dari universitas Tidak bisa berfikir abstrak Tidak bisa berfikir abstrak Tidak bisa berfikir konseptual Maka saya curigai Jawab pertanyaan tadi Ketika saya menjelaskan Tadi Kasus itu tadi Jawaban saudara gimana? Ini calon rata menjauh Oke Karena memang filsafat Memang kalau filsafat begini Memang Jadi karena ini ahli filsafat Jawabannya ya filsafat Silahkan Silahkan Tolong penonton diam Tolong ya tertip ya Penonton tertip ya Saya ingatkan penonton tertip Ini sidang Tolong ya Silahkan dilanjutkan Pak Jaksa Silahkan Menurut filsafat ya Saudara ahli Kayak gitu Pemberitaan apapun Penyebar luasan informasi Apapun Kayak gitu kan Sebelum Ada keyakinan Atau data yang Terverifikasi Kan tidak boleh Istilahnya Menyebarkan itu Suatu kebohongan Atau Menyebabkan itu Tidak serdata Kayak gitu Karena itu menyangkut Dibilitas seseorang Kayak gitu Menurut pendapat Itu yang saya bantah Dari tadi Tidak ada kredibilitas Seseorang di situ Presiden Tidak punya kredibilitas Sebagai manusia Yang punya jabatan publik Apa kredibilitas presiden Dia dipilih rakyat Supaya meneruskan Kepimpinan Dia juga bisa Dijatuan rakyat Apa kredibilitasnya Intinya Anda mesti paham Di dalam hukum Person in law Yang adalah Human dignity Oke Saya lanjutkan ya Bahwa Dari konten Podcast Membalah Kedua orang Terus akhirnya Yang membawa mereka Ke persidangan hari ini Itu menimbulkan Pro dan kontra Di masyarakat Di medsos Di dunia maya Saya tanyakan Kepada saudara Dunia maya ini Apakah sudah Menjadi Representasi Dunia nyata Pada saat ini Sebelum itu Saya tanya dulu Pro dan kontra itu Baik gak? Ada dunia maya Boleh Ada Baik atau tidak? Pro konta itu Kalau misalnya Sekarang kita melihat Tidak ada Saling mencaci maki Saling kebencian Normal-normal saja Gak apa-apa Oke Bahkan disini Menimbulkan Antara mereka Mohon maaf Mereka yang Pendukung pemerintah Dalam arti ini Presiden Jokowi Dengan mereka yang Kontra pemerintah Itu terjadi Debat pusir Yang tidak tahu Gelung-gelungannya Alurnya selesainnya Kapan Malah timbulnya Perpecahan Kebencian Kayak gitu Menurut saudara Hal ini Itu sudah representasi Di dunia nyata Atau belum? Saya terangkan Tolong-olong Ya Apa yang saya Perlahan Tolong-olong Penantan Pertama You pakai Isilah Pro-kontra Pro-kontra Itu maksimal Yang satu Puji Yang satu Caci Kalau dua Puji Itu hanya Pro-pro Muka Pak Keduanya Mencaci Artinya Kontra-kontra Dunia ini Pro-kontra Anda tidak bisa Mengusul Anda pro-kontra Tapi saling Puji Aja Anda Pro-kontra Tidak bisa Cacat Di dalam Definisi Oke Tenang Sekali lagi Tenang 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 Saya pikir Pro-kontra Tadi Saya mengatakan Bahwa Saya ingin saya tanyakan Kembali lagi Dunia maya Menurut saudara Ahli ini Merupakan Representasi Dunia nyata Atau tidak Dunia maya Itu Perhatikan ya Kalimat saya Sesuatu Yang di upload Ke dunia maya Mengalami abstraksi Anda tidak bisa Lihat Kalau saya bilang Bangsat Jokowi Anda akan Berbaring Memaki-maki Kalimatnya Bangsat Tetapi Sepertinya Dia lagi Gembira Bagaimana Cari Representasinya Itu Hanya Bisa Dibaca Dengan Metode Dalam Hukum Namanya Hermeneutics Of Suspicion Pernah Belajar Itu Enggak Oke Sekali lagi Saya peringatkan penontonnya Tolong jangan Teriak Mohon Saudara Ahli Ingat Tolong Dihormati Sidang ini Saudara Ahli Ingat Ingat Kembali Ini Kutipan Yang saya Tanyakan Kepada Saudara Itu Dalam Kapasitas Ketika Pada Waktu Saudara Pernah Menjadi Saksi Dalam Persidangan Ratna Sarumpay Pernah Saksi Ratna Sarumpay Di Saya Tanyakan Itu Hanya Sekedar Bahwa Saudara Konsisten Atau Tidak Disini Karena Saudara Memberikan Pernyataan Disitu Dunia Maya Pada Waktu Itu Merupakan Representasi Dunia Nyata Saudara Mengatakan Itu Enggak Betul Cukup Tentang Anda Tau Enggak Representasi Itu Bukan Identitas Primer Namanya Representasi Saya Tanyakan Sudir Jawab Saya Melanjutkan Pertanyaan Yang lain Sekali lagi Saya ingatkan Tolong Yang teriak Itu Dikuarkan Ini Keterangan Saudara Pada Waktu Tidak Tadi Sekedar Itu Sekedar Yang Panjang Lebar Saya Terangkan Disitu Timbul Profronta Di Masyarakat Di Mesos Di Dunia Maya Saudara Menjelaskan Dunia Maya Menurut Saudara Itu Representasi Dari Dunia Nyata Saya Hanya Menanyakan Itu Aja Apakah Itu Pernyataan Saudara Pada Waktu Itu Apakah Itu Pernyataan Sepenggal Selengkapnya Itu Sudah Sudah Kami Lihat Bahwa Posisinya Lengkap Seperti Itu Saya Terangkan Pada Waktu Itu Anda Hanya Bisa Mengakses Dunia Maya Sebagai Representasi Bisa Bidain Enggak Dengan Mengatakan Oke Silahkan Saudara Berkelit Juga Nggak Apa Ini Kemudian Ini Jawaban Filsafat Seperti Ini Yang Mulia Mohon Ini Ahli Yang Kami Hadirkan Kalau Saudara Jaksa Tidak Sependapat Silahkan Cari Pertanyaan Yang Jawabannya Dibuka Sependapat Tapi Saya Tidak Terima Ahli Kamin Tidak Tidak Dalam Forum Sebentar Gantian Gantian Sebentar 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 Semua Punya Hal yang Sama Tolong Eh Siapa yang Berteriak Itu selalu Keluar Keluarkan Berteriak Keluar 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 Dari Tadi Saya Perhatikan Penonton Tidak Tertip Keluar Masuk Saya Tolong Jangan Berteriak Dukung Kami Dengan Tertip Kalau Memang Mendukung Silahkan Dengan Tertip Kita Lihat Sidang Sidang Di Tempat Lain Itu Bisa Tertip Kenapa Disini Tidak Terakhir Silahkan Dalam Konteks Kekinian Atau Masa Kini Bahwa Memaknai Keonaran Atau Onar Itu Kan Tidak Dalam Kampian Yang Sempit Karena Dengan Majunya Teknologi Dan Perkembangan Saman Ya Kan Yang Saya Tanyakan Apakah Keonaran Atau Keributan Itu Di Dunia Maya Medsos Tadi Yang Saudara Pernah Saya Tanyakan Tadi Itu Harus Sifatnya Itu Harus Fisik Itu Pernanyaan Saya Harus Fisik Atau Enggak Buruh Hara Pukul Pukulan Maya Kekoran Kekoran Keributan Di Dunia Medsos Maya Antara Prok Itu Apakah Memenuhi Kualifikasi Keonaran Atau Onar Itu Namanya Namanya Red Herring Bisa Di Indonesia Kan Bisa Anda Bisa Bisa Saya Ajarin sedikit Saya Ajarin sedikit Ini Lagi Sibuk Orang Yari Kambing Hilang Itu Tiba-tiba Sebelah Sana Datang Tukang Jual Obat Bilang Bahwa Saya Jual Obat Yang Bisa Sudah Masuk Surga Maka Anda Pindah Dari Kru Kerumunan Ini Pindah Kesitu Itu Namanya Red Herring Mengambil Atengsi Lain Dari Hal Yang Lagi Dipercakapkan Anda Lakukan Faulty Argumen Itu Anda Sendiri Bila Untuk Dunia Maya Bagaimana Mungkin Dunia Maya Ada Kegitan Fisik Saya Melihat Itu Kan Tidak Boleh Dimanai Sempit Sekarang Dengan Perkembangan Teknologi Dan Sudah 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 Akhir Ini Dari Saya Ini Kembali Lagi Tentang Keonaran Tadi Pro Kontra Ya Dari Segi Bahasa Menurut Sudah Apakah Bentuk Suatu Keonaran Atau Onar Terus Berikutnya Filsafat Alif Filsafat Apakah Bisa Diartikan Sebagai Bentuk Onaran Itu Penegasan Saja Penegasan Hukum Itu Dilakukan Dengan Dua Maksud Pertama Menuntut Keadilan Dengan Segala Mencang Versi Kedua Menguji Keadilan Itu Karena Itu Ada Beran Devils Advocate Advocatus Diaboli Bahasa Latihnya Yang Memang Tugasnya Membuat Keonaran Keonaran Anda Lakukan Hal Yang Sama Ini Semua Keonaran Kan Itu Maksudnya Yang Nggak Fisik Tetapi Nggak Boleh Yang Anda Maksud Keonaran Itu Kalau Menyebabkan Akibat Material Dimana Ada Akibat Material Orang Keonaran Indonesia Maya You Are Playing That Ada Lagi Menambahkan Saya Menambahkan Baik Tadi Ali Menyinggung Sedikit Tentang Pendapat Bahwa Ada Penjelasan Ahli Bahwa Presiden Jokowi Itu Tidak Paham Pancasila Lalu Kalau Kita Melihat Bahwa Pengertian Dari Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia Itu Pancasila Apakah Ahli Sependapat Dengan Itu Sumber Dari Segala Sumber Hukum Adalah Pancasila Di Indonesia Bukan Saya Sependapat Faktanya Memang Begitu Oke Baik Tapi Saya Tidak Sependapat Kalau Saya Bikin Kajian Filosofi Bahwa Pancasila Itu Sumber Dari Segala Sumber Hukum Itu Yang Menyebabkan Kalau Saya Pake Parameter Itu Seluruh Peristiwa reasoning Kebijakan Jokowi Tidak Fit and Proper Dengan Sumber Segala Sumber Hukum Itu Baik Saya hanya Menanyakan Apakah Sumber Dari Segala Hukum Sumber Hukum Di Indonesia Adalah Pancasila Itu Sudah Menjadi Pedoman Baik Artinya Bahwa Dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Semua Warga Negara Indonesia Harus Berdasarkan Pancasila Oke Salah Satu Putir Kelaksanaan Dari Pancasila Adalah Salah Satunya Saling Menghormati Sesama Manusia Baik Nah Diubungkan Dengan Penjelasan Ahli Bahwa Tadi Dikatakan Bahwa Hoks Itu Bukan Kejahatan Orang Saling Caci Maki Di Dalam Ruang Publik Sekalipun Di Media Sekalipun Itu Biasa Biasa Saja Boleh Boleh Saja Yang Saya Tanyakan Kalau Itu Menimbulkan Suatu Hal Yang Pada Akhirnya Tadi Saling Dendam Saling Caci Maki Saling Bermusuhan Ada Pro Dan Kontra Bagaimana Dengan Kehidupan Bangsa Kita Bagaimana Dengan Pendidikan Moral Bangsa Kita Kita Ini Yang Senior Ini Memberikan Edukasi Kepada Yang Junior Kalau Hal Ini Dibiarkan Adanya Caci Maki Apalagi Di Ruang Publik Bagaimana Dengan Moral Anak Cucu Kita Nanti Moral Anak Kita Lebih Bagus Dari Moral Anda Sebagai Senior Gitu Saya Terangkan Saya Terangkan Tiga Jam Lalu Seorang Anak SD Umur 14 Tahun Wawancara Saya Di Dia anak SMP Matanya Cacat Dia Mendengarkan Seluruh podcast Saya Tentang Keadilan Dan Dia Bilang Begini Saya Umur 14 Tahun Tapi Saya Mau Protes Kenapa Negara Ini Terus Menerus Tidak Mengukur Dia Bukankah Negara Ini Pancasilais Kenapa Keadilan Susah Betul Diperoleh Dia Tidak Berpikir Dia Intuisi Melihat Keadaan Anak Umur 15 Tahun Dia Tahu Bahwa Seluruh Kegiatan Seminggu Ini Bertumpu Pada Peristiwa Di Departemen Keuangan Dia Tahu Bapak Jokowi Hanya Bilang Supaya Jangan Pamer Pamer Keuangan Kemewahan Dia Protes Ini Bukan Soal Pameran Ini Sistemnya Anak Itu Moranya Lebih Tinggi Dari Anda Sebagai Senior Dari Mana Saudara Mengatakan Bahwa Itu Moranya Lebih Tinggi Seolah Moral Mereka Itu Harus Anda Didik Saya Menanyakan Anda Bilang Tadi Kita Senior Mesti Mendidik Anak Anak Ini Dia Lebih Pinter Moralnya Daripada Senior Saudara Ali Tadi Mengatakan Bahwa Tadi Saudara Seperti Mencontohkan Pertanyaan Teman Saya Tadi Ada Kambing Hilang Sama Orang Yang Jualan Jamu Mengalihkan Seperti Mohon Maaf Bapak Sebentar Sebentar Biar Jadi Jadi Itu Pertanyaan Tadi Saya Hanya Bertanya Saudara Ahli Masih Berpendapat Bahwa Cacim Saling Mencaci Saling Memaki Memancing Opini Publik Yang Menimbulkan Prokontra Di Area Publik Konteksnya Karena Informasi Tertutup Hoax Timpul Sudah Berkali-kali Tadi Sampaikan Ahli Oke Sekarang Pertanyaan Saya Tanya Ali Saudara Ahli Secara Pribadi Secara Pribadi Saudara Percaya Gak Dengan Informasi Yang Disampaikan Bambang Tri Secara Pribadi Saudara Percaya Gak Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Bambang Tri Saya Ingin Informasi Itu Diuji Di Wilayah Akademis Tunggu Tunggu Sebentar 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 Tolong Tolong Gak Bisa Saksi Atau Ahli Tidak Bisa Dipaksa G Ahli Mau Dijawab Boleh Tidak 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 Gak Sebentar Sudah Saya Rasa Cukup Gak Tidak Tidak Izin Yang Mulia Mas Kedah Terima Tidak Terima 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 Tadi Ahli Menjelaskan Mengenai penerapan Perbedaan Hatspeech Antara Di Eropa Dan Amerika Terhadap Menghujat Seorang wanita Dan saya Tanyakan Hal-hal Apa saja Yang mempengaruhi Hal tersebut Yang mungkin Contohnya Tadi Hatspeech Mungkin Penerapan hukuman Seperti Orang menabrak Papi Di Papua Dengan di Jawa Itu kan berbeda Mungkin Hukum Adatnya Hal-hal Apa saja Yang mempengaruhi Hal tersebut Seperti itu Hatspeech Itu Istilah Di dalam Hukum Internasional Yang dikaitkan Dengan persoalan Masa lalu Dimana Satu kelompok Itu dihinakan Itu Ini bukan soal Local wisdom Salah lagi Anda Tidak ada urusan Dengan local wisdom Kenapa begitu Supaya memproteksi Potensi itu Berlangsung ke depan Itu 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 intinya Jadi kalau saya terangkan Etimologi Genealogi Dari soal-soal itu Saya mau beritahu Bahwa Sistem berfikir kita Dibuat Sedemikian rupa Sehingga kita lupa Bahwa Sesuatu itu ada sejarahnya Termasuk Ke UHP yang baru itu Kan kacau isinya kan Karena gak ngerti sejarah Tentang Hatspeech Jadi diterima Oh Hatspeech artinya Ujaran kebencian Oh Hatspeech itu Kata utuh Gak boleh diterjemahkan Begitu diterjemahkan Dia berubah menjadi fungsi Untuk Kita vote aja Siapa yang yakin Bahwa itu Bener apa salah Lalu itu Nalarnya ada disitu Jadi saya kasih kritik Bahkan ke Pembuat undang-undang Anda gak baca Sejarah intelektual Dari demokrasi Dari hukum itu Itu pentingnya Di fakultas hukum Di ajaran Intellectual History Legal Philosophy Jadi Kalau saya layani Pertanyaan begini Itu saya cuma bayangkan Kalian di fakultas hukum Belajar apa itu Kalian belajar undang-undang Bukan hukum Saya rasa semua Saya rasa semua tahu ya Kalau kita semua Belajar filsafat Jadi Pak Jaksa Pengacara juga tahu Mungkin jawaban Yang disampaikan oleh ahli Mungkin Mungkin saja Tidak sesuai dengan Apa yang kita pikirkan Karena jawaban filsafat Memang begitu Tapi sudah cukup ya Saya rasa untuk Jaksa Cukup ya Mungkin dari majlis Satu aja yang Satu aja terkait Sudara Kita mau skor istirahat Secara ahli ya Satu aja Terkait kebebasan berpendapat ya Tadi ahli menjelaskan Memang Masyarakat Bebas berpendapat Bebas mengutarakan Kritik-kritis Di segala macam ya Menurut ahli Apakah Kebebasan berpendapat tersebut Apakah sebebas-bebasnya Tanpa ada batasan-batasan Tanpa ada aturan-aturan Yang diatur Di dalam negara kita Selaku negara hukum Secara normatif Tidak boleh ada Larangan terhadap Kebebasan berpendapat Tunggu dulu Secara normatif Karena prinsipnya adalah Hanya mungkin Seseorang itu Dihargai Dignitinya Kalau seluruh pendapatnya Dia keluarkan Penghalangan pertama Kekuasaan Pengalaman kedua Feodalisme Kultur Pengalaman ketiga Ketakutan psikologi Jadi Di dalam Teori tentang Freedom of Speed Bagian penghalang itu Yang dihilangkan Bukan kebebasannya Yang dimajukan Penghalangnya Yang harus disingkirkan Begitu cara berpikirnya Kenapa Karena kebebasan itu Tidak diberikan oleh Hakim Tidak diberikan oleh Presiden Tidak diberikan oleh Jaksa Datangnya dari Hukum alam Yang menghalangnya itu Hukum sosial Maka Tidak mungkin Kita memaksimalkan Kebebasan Itu sudah melekat di kita Yang bisa kita lakukan Kurangi penghalangan itu Begitu logikanya Kami harga pendapatan Sebenarnya Ahli tepakat kita Di Indonesia Dalam negara hukum Bahwa Ada suatu Aturan hukum Terbentuk tentang Pembatasan Berpendapatnya Nah Sebagai ahli Duh sahabat Dan Saya juga ingin tahu Apa Dari tujuan Dibuatnya Pembatasan terkait Kebebasan berpendapat Berdasarkan pasal 28 Uruf C Undang-Undang Dasar Ini pertanyaan 30 tahun lalu Waktu saya masih Penasihat Buyung Buyung Nasutioni Soal begini Pasal yang Mengatur Kebebasan berpendapat Itu untuk Memaksimalkan Kebebasan berpendapat Bukan untuk Menghalangi Karena ABCD Segala macam Yang sering disebut Jadi Jadi Kalau semakin Diatur Kebebasan itu Semakin Nilai pendapatnya Semakin kurang Jadi Diatur Sedemikian rupa Supaya Kebebasan Berpendapat Yang datang Jadi Human Dignity Diwariskan oleh Alam semesta Melalui Fatwat Buhan Atau Hukum Alam itu Jangan Dihalangi Oleh Hal-hal Yang sifatnya Politis Kultural Macam-macam Jadi Prinsipnya Negativity Bukan Positivity Karena Yang Berpendapat Itu Manusia Itu Itu udah Bagus Yang mesti Kita halangi Mereka Yang menghalangi Kebebasan berpendapat Jadi Jangan dibalik Sama seperti Logika Pak Jokowi Jokowi bilang Begini Demi Kesatuan Tidak boleh Ada perbedaan Lo dari Awal Negara ini Didirikan Atas perbedaan Jadi Karena ada Perbedaan Maka Diperlukan Persatuan Jangan dibalik Demi persatuan Tidak boleh Ada perbedaan Itu Ngaco Logikanya Presiden Cukup Tadi Ali Menyampaikan Bahwa Yang menerima Huak Adalah Dungu Masih ingat Yang menerima Huak Adalah Dungu Bukan Penyebar Huak Apakah Ali Pernah Menerima Suatu Huak Yang Kemudian Menyebarkan Huak Tersebut Tidak Pernah Saya Nyebar Huaks Waktu Perkarawannya Sarumpet Pernah Anda Menyebarkan Bahwa Kapan Saya Sebarkan Sebagai Huaks Anda Mengetweet Mengatakan Bahwa Saya Terangkan Ya Anda Tidak Baca Peristiwanya Waktu Peristiwa Rata Rata Sarumpet Terjadi Saya Ada Di Ketinggian 5600 Meter Di Gunung Elbrus Suhu 26 Celsius Minus Angin 120 90 Kilometer Bagaimana Mungkin Saya Ngetweet Dari Situ Bagaimana Mungkin Saya Ganti Simcard Pake Rusia Dimana Saya Semarin Apa yang Saya Lakukan Anda Artinya Nggak Baca Juga Keterangan Saya Di Pengadilan Orang Bilang Saya Nyebar Hoax Lokus Delikin Lain Bagaimana Coba Saya Cukup Mungkin Terakhir Dari Majelis Silahkan Terima kasih Tuhan Majelis Ahli Ya Saudara Ahli Kalau Dari Jawaban Sudah Berbanyak Penasihat Hukum Jaksa Penuntut Umum Kalau Sependapat Saya Menyimpulkan Saya Cuma Mencatat Tadi Saya Simpulkan Bahwasannya Filsafat Itu Cara Berpikir Radikal Keras Ya Bahwasannya Malah Justru Menghendaki Untuk Perubahan Undang Undang Sependapat Perubahan Undang Undang Yang Saya Terangkan Tadi Banyak Perubahan Undang Undang Tidak Didasarkan Pada Legal Reasoning Pada Penalaran Hukum Apalagi Pada Filsafat Hukum Itu Kesalahannya Pada Curriculum Kita Tapi Kalau Berpikir Secara Radikal Sepertapa Berarti Ya Itu Itu Dasarnya Pak Hakim Terus Kemudian Tugas Filsafat Kalau Ini Kesimpulan Saya Sepertinya Hanya Bukan Menjawab Pertanyaan Tetapi Mempersoalkan Jawaban Itu Malah Ya Kemudian Ada Lagi Dari Jawaban Jawaban Saudara Yang Berikan Tadi Itu Dasarnya Hanya Ingin Mengetahui Atau Kalau Istilah Kerennya Mungkin Ontologi Betul Seperti Itu Bukan Ontologi Epistemologi Itu Bukan Cara Mendapatkan Pengetahuan Epistemologi Sekaligus Mempertanyakan Dasar Dari Pengetahuan Itu Diperoleh Jadi Ada Ontologi Epistemologi Satunya Lagi Apa Itu Aksiologi Jadi Kalau Kesimpulan Saya Seperti Itu Betul Betul Ya Itu Akan Kami Gunakan Sebagai Majelis Sakit Dalam Membuat Keputusan Oke Kemudian Satu Lagi Tadi Kan Saudara Ali Menjelaskan Penemuan Bisa Dilakukan Secara Listening Akal Begitu Nah Kemudian Agar Menjadi Listening Itu Secara Normal Diterima Sementara Kita Mungkin Dalam Membuat Keputusan Menggunakan Itu Tetapi Ternyata Tidak Diakui Atau Tidak Diterima Oleh Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Akal Yang Kita Sampaikan Adakah Adakah Secara Felsafat Hukum Atau Felsafat Untuk Menjadikan Kriteria Atau Ukuran Bagi Majelis Hakim Dalam Mengambil Penemuan Itu Secara Listening Terima Terima kasih Tidak Saya Serius Dikan Ini Positivisme Hukum Indonesia Dasarnya Adalah Teoris Stephen Baum Dan Hans Kelsen Pak Daksa Pernah Belajar Ya Saya Tanya Sejujur Sebagai Akademisi Pernah Enggak Belajar Susah Baru Dengar Apa Oh Salah Dilanjutkan Dilanjutkan Aja Tolong Dilanjutkan Aja Itu Sebagai Bahan Itu Namanya Pure Theory Of Law Dari Hans Kelsen Yang Mengatakan Bahwa Hukum Itu Bisa Ditarik Dari Norma Di Atasnya Tanpa Perlu Uji Faktanya Dan Hans Kelsen Di Indonesia Diterjemahkan Secara Keliru Sama Seperti Soal Pancasila Tadi Menurut Hans Kelsen Sumber Hukum Pertama Itu Tidak Boleh Konkret Karena Itu Dia Sebut Sebagai Fiksi Hukum Pancasila Itu Konkret Ada Lima Silah Pancasila Itu Konkret Ada Tanggal Lahirnya Stat Fundamental Norm Tidak Boleh Ada Tanggal Lahirnya Supaya Dia Jadi Regulatif Ideal Ide Yang Menuntun Aja Jangan Dibumikan Kenapa Begitu Hans Skelsen Adalah Murid Dari Murid Dari Immanuel Khan Yang Juga Menulis Filsafat Yang Dicebut Rainan Fernum Logika Murni Ini Bahayanya Kalau Anda Belajar Hukum Tanpa Belajar Filsafat Hukum Itu Soalnya Jadi Kacauan Kita Mulai Dari Awal Kurikulum Fakultas Hukum Itu Kacau Reasoning Yang Gak Ada Gimana Mungkin Jaksa Gak Gerti Beda Antara Roskop Pult Dan Skelsen Saya Mengajar Filsafat Filsafat Saudara Menjelaskan Pertanyaan Kami Ini Dungu Juga Jadi Memang Begitu Sekarang Ada Problem Berkembang Teori-teori Baru Yang Tidak Perlu Mengikuti Steubenbaum Itu Misalnya Feminist Juris Prundence Diterjemahkan Setara Bahasa Indonesia Feminist Juris Prudence Itu Ini Usah Dengar Feminist Juris Prudence Artinya Pengalaman Perempuan Itu Konkret Sebagai Pengalaman Hukum Yang Ditinggalkan Berapa Takpat Yang Kedua Critical Legal Study Untuk Membaca Di Belakang Hukum Ada Persekongkolan Antara Politik Dan Ekonomi Critical Study Ada Economic Analysis Of Law Yang Memakai Metode Ekonomi Untuk Membaca Hukum Ada Hukum Tentang Lingkungan Environmental Ethics Banyak Betul Perspekta Itu Yang Sebetulnya Diperlukan Sebagai Pembanding Dari Sistem Positivistik Kita Sistem Terima Satu Lagi Untuk Melindungi Kita Kami Selaku Masjid Hakim Dari Hukum Formil Secara Filsafat Hukum Saudara Berikan Saya Percaya Bahwa Akses Kita Terhadap Teori Terpengetuan Di Luar Bertumbu Melalui Tadi Sosial Media Tentu Pak Hakim Kalau Beri Keluar Negeri Bertemu Dengan Hakim Di Luar Negeri Kita Bisa Bandingkan Bahwa Sistem Anglosakson Pun Mulai Membicarakan Hal-hal Yang Sifatnya Filosofis Yang Tadinya Dia Cuma Peduli Prinsip Stare Decisis Tapi Sekarang Karena Ada Krisis Lingkungan Orang Belajar Lagi Tentang Dasar Filsafat Hukum Yang Memungkinkan Manusia Itu Diolah Di Dalam Kapasitas Sebagai Warga Bukan Segera Tumbuh Secara Bagus Sekarang Dan Itu Mempengaruhi Juga Sistem Hukum Ekonomi Di Davos Kemarin Bulan Januari Ada Keputusan Bagus Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Tidak Boleh Lagi Dilindungi Oleh Hukum Positivistik Yang Pro Akumulasi Itu Ada Hukum Baru Tentang Lingkungan Solidarity Human Solidarity Jadi Semua Peratan Hukum Kita Harusnya Kita Revisi Karena Keadilan Itu Pak Hakim Artinya Mengundang Saya Untuk Memberi Cerama Tentang Perkembangan Ilmu Hukum Terima kasih Saya Rasa Cukup Saya Tidak Tanya Cuma Mohon Apa Saya Tidak Mengambil Kesempatan Tadi Saya Mendapat Sedikit Ilmu Dari Ahli Tentang Background Belief Jadi Kita Biasakan Istilah Mohon Wajiz Hakim Bukan Mengajari Setelah Ini Ada Persidangan Dan Selanjutnya Jangan Pakai Istilah Penonton Karena Dalam Kuhab Itu Tidak Ada Istilah Penonton Supaya Jangan Image Juga Ini Jadi Kita Semua Adalah Tontonan Jadi Pengunjung Sidang Menurut Kuhab Jangan Pakai Istilah Istilah Walaupun Hanya Istilah Kalau Istilah Itu Bisa Membuat Background Relip Terusak Membuat Bocor Semua Ilmu Hukum Yang Ada Disini Big Leaky Big Jadi Saya Minta Pengunjung Sidang Kalau Kita Bilang Penonton Jadi Kita Semua Penonton Padahal Image Jadi Publik Kita Memang Sedang Dagelan Mohon Jadi Mohon Pakai Istilah Kuap Saja Yaitu Pengunjung Sidang Demikian Cukup Oke Bisa Terima Yang Tadi Penting Sekali Setelah Bung Roky Selesai Mungkin Sudah Menjelaskan Semua Dan Pulang Tapi Kita Akan Lanjut Menjadi Mungkin Pemeriksaan Terdakwa Kemudian Ujung Ujungnya Ada Penuntutan Kemudian Kita Suruh Bikin Pembelaan Padahal Sudah Dibatasi Oleh Pasal 143 Dakwaan Ini Kan Sudah Nggak Jelas Nggak Lengkap Nggak Apa Nggak Sempurna Dengan Tidak Ada Ijazah Aslinya Kan Harusnya Sidang Berhenti Kenapa Kita Harus Teruskan Lagi Sidang Yang Bertele Sebentar Karena Sudah Harus Jelas Akibatnya Begitu Dakwa Sudah Nggak Jelas Kita Bisa Pahami Itu Kan Keinginan Tapi Sesuai KUHAP Segala Perkara Yang Disampaikan Ke Hakim Harus Kita Selesaikan Menghentikan Di Tengah Jalan KUHAP Juga Batal Demi Hukum Tengah 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 Selesaikan tidak itu nanti setelah ponisi sebelum dinyatakan bersalah tetap kita menganut asas praduga tidak jadi kalau begitu dari pembicaraan kita tadi dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah kedunguan dalam konteks sidang ini kita jadi ikut dungu juga semuanya ya itulah satu persoalan serius yang mulia bisa menembuskan persoalan hukum ini dengan jelas sebagai hakim udah mudah-mudahan sawah ya bahkan menemukan hukum ya Hakim bisa menemukan hukum bahwa ini udah nggak benar gitu loh jasa jok itu palsu kalau ada panai asli sekali lagi itu sudah sekali lagi sering ditanyakan itu jadi saya rasa untuk hari ini keterangan Ali saya cukup Ali bisa meninggalkan ada izin karena beliau mau tiket pesawat jadi kamu boleh meninggalkan tempat karena keterangan ini silakan pendapatan disampaikan di masing-masing kanan nanti ya tidak kita Terima kasih.